Kampoja buat keputusan mengejutkan Vietnam dan Thailand pasti menangis mendengarnya jelang semifinal SEA Games 2023 Indonesia diuntungkan besar Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia dapat keuntungan besar oleh tuan rumah Kampoja jelang laga semifinal SEA Games 2023 yang berlangsung pada Sabtu 13 Mei 2023 Seperti diketahui timnas Indonesia U22 berhasil lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 setelah menyapu bersih 4 pertandingan di fase grup Dengan kemenangan dan berhak mengumpulkan 12 poin pada langkah terakhir grup A Indonesia sukses menaklukkan Kampoja 21 Di Stadion Nasional Olimpiade PONPEN pada Rabu 10 Mei 2023 Sebelum laga itu Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 Di laga perdana mengalahkan Myanmar 5-0 dan laga kedua mengalahkan Timur Leste dengan skor 3-0 Dengan deretan kemenangan itu sebelum menghadapi Kamboja Indonesia sejatinya sudah memastikan diri lolos ke semifinal SEA Games 2023 Namun kemenangan atas Kamboja kian mempertegas posisi Indonesia di kelas main akhir grup A Yaitu sebagai juara grup A dengan Myanmar sebagai runner-up Indonesia Indonesia pun dipastikan akan menghadapi runner-up grup B pada laga semifinal SEA Games 2023 Kelas main grup B sendiri masih dipuncaki Thailand dengan 9 poin di susul Vietnam dengan 9 poin Kedua negara itu akan saling adu kekuatan di laga pamungkas pada malam ini Dan pemenangnya akan menjadi juara grup namun peluang Thailand menjadi juara grup terbuka lebar Mengingat pasukan Isyarat Srisaro hanya butuh hasil imbang jelang laga semifinal antara Timnas Indonesia vs Vietnam Atau Thailand vs Indonesia Indonesia diuntungkan tuan rumah Kamboja karena punya waktu istirahat lebih panjang dibandingkan kedua calon lawannya Seperti diketahui Indonesia yang tampil terakhir pada 10 Mei kemarin punya waktu istirahat 2 hari Sedangkan Thailand dan Vietnam yang tampil pada malam hari ini hanya punya waktu isyarat 1 hari Apalagi pelatih Indra Syafri juga sudah lebih dulu mengistirahatkan pemain-pemain andalan di laga pamungkas Kota Kamboja Yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rizky Rido, dan Alfredra Dewanga Sementara Hernando Ari dan Fajar Fatur Rahman memang sempat turun ke lapangan Namun itu hanya di penghujung pertandingan saja Semoga keuntungan ini bisa mengatarkan Timnas Indonesia pada kemenangan di laga semifinal dan berhasil lolos ke partai final Mari sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia Terima kasih, salam sehat, salam olahraga Terima kasih telah menonton!